Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pada seluruh siswa Dan Pada kesempatan ini Saya akan membagikan tips Menghadapi ujian Karena insyaallah mulai besok 1 Maret 2021 Putra putri kita akan menghadapi Ujian penilaian tengah Semester Tahun pelajaran 2021-2022 Karena Masa depan putra putri Bapak ibu Yang menentukan adalah putra putri Bapak ibu Bila kita persiapkan dengan baik Insyaallah masa depannya akan cerah Tips yang pertama Yaitu Giat belajar Saya harapkan mudah-mudahan seluruh siswa Giat Dalam belajar di rumah Karena saat ini Pandemi covid Yang Masih Sajah Terjadi di negara kita Mudah-mudahan Anak-anak Yang paling utama Yaitu ini yang pertama Yaitu Giat Belajar Tanpa Tanpa Giat belajar Maka prestasi Tidak akan bisa kita capai dengan baik Yang kedua Jangan lupa Selalu melaksanakan Olahraga yang cukup Ya Misalnya Lari pagi Jalan santai Sepeda Atau futsal Jangan lupa Setiap minggu Tetap melaksanakan Olahraga Agar badan kita Selalu fit Nah Yang ketiga Istirahat yang cukup Nah ini Mudah-mudahan Bisa Ya Putra putri Bapak ibu Bisa melaksanakannya Karena Bagaimana Perkembangan Teknologi Yang sangat pesat Sehingga Banyak sekali Siswa Atau putra putri Kita Yang Selalu Memanfaatkan HP Untuk bermain Sehingga Istirahatnya kurang Mudah-mudahan HP Yang saat ini Ya Sangat penting Sekali Bisa Dimanfaatkan Untuk belajar Dan tetap Menjaga kondisinya Istirahat yang cukup Jam 10 malam Sudah istirahat Sehingga Jam 5 Atau Jam Setengah 6 Sudah bangun Untuk melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Agamanya Masing-masing Yang ke Empat Makanan Yang cukup Dan sehat Ya Memanfaatkan Makanan Yang bapak ibu Sediakan Bisa Dimanfaatkan Oleh putra-putrinya Sehingga Makanannya Selalu sehat Tubuh Selalu sehat Sehingga Terhindar Dari Paling utama Yaitu Saat ini Banyak sekali Putra-putri Kita yang Sakit Ya Sakit demam Pilah Ya Karena cuaca Dan pandemi Yang masih terus Berlanjut Ya Yang tak kalah Pentingnya Yaitu Selalu Melaksanakan Latihan Latihan Soal Nah ini juga Yang sangat pentingnya Latihan Soal Mengerjakan Soal-soal Yang sudah Diberikan oleh Bapak ibu guru Ataupun Mencari Informasi Tentang soal-soal Yang ada Di internet Ya Dan juga Kemungkinan Sudah diberikan Pelajaran oleh Bapak ibu guru Dengan soal-soal Sehingga Belajar Dari soal-soal Yang sudah Diberikan Pada Pertemuan Ataupun Pada Minggu-minggu Yang lalu Sehingga Soal itu Mungkin Bisa membantu Dalam Mempersiapkan Putra-putri Bapak ibu Dalam Menghadapi Ujian Penilaian Tengah semester Dan Tak kalah Pentingnya Yaitu Berdoa Agar Bisa Mengerjakan Ini Yang paling Utama Yaitu Berdoa Agar Bisa Mengerjakan Soal Tersebut Sehingga Setiap Selesai Salat Lima Waktu Selalu Berdoa Agar Diberi Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Mengerjakan Setiap Soal Yang Akan Dikerjakan Dan Juga Tak kalah Pentingnya Yaitu Minta Doa Restu Kepada Kedua Orang Tua Sehingga Apa Yang Menjadi Cita-cita Kalian Telak Akan Dapat Tercapai Karena Orang Tua Kalian Yang Membesarkan Kalian Yang Mendidik Kalian Itu Juga Menjadi Ya Acuan Ataupun Menjadi Hal Yang Harus Kalian Laksanakan Dan Juga Pada Saat Mengerjakan Soal Jangan Lupa Teliti Dalam Membaca Soal Jangan Lupa Soal Dibaca Daru Dijawab Mana Kalau Memang Soal Pilihan Genda Berarti Pilih Jawaban Yang Paling Benar Jangan Lupa Selalu Membaca Soal Dengan Seteliti Mungkin Sehingga Setiap Soal Yang Kalian Kerjakan Dapat Kalian Kerjakan Dengan Mudah Dan Dengan Baik Dan Nilai Kalian Pasti Lebih Baik Lagi Tak Kala Pentingnya Ini Ini Juga Tak Kala Pentingnya Yaitu Percaya Diri Percaya Diri Percaya Kepada Diri Sendiri Percaya Kepada Kemampuan Diri Sendiri Sehingga Kalian Tidak Ada Niatan Untuk Minta Bantuan Orang Lain Dalam Setiap Mengerjakan Soal Percaya Bahwa Kalian Mampu Percaya Bahwa Kalian Bisa Meraih Apa Yang Kalian Cita Cintakan Di Masa Yang Akan Datang Tidak Tips Dalam Menghadapi Ujian Kita Ulangi Yang Pertama Yaitu Giat Belajar Semuanya Giat Belajar Luangkan Waktu Untuk Belajar Kedua Olahraga Yang Cukup Jangan Lupa Masa Ini Mungkin Olahraga Di Sekolah Sudah Berkurang Karena Pembelajaran Online Hingga Hingga Kalian Yang Harus Menjaga Kondisinya Dengan Berolahraga Istirahat Yang Cukup Jangan Tidur Terlalu Malam Jam 11 Jam 10 Sudah Istirahat Hingga Pagi Sudah Kalian Bisa Bangun Tepat Waktu Makan Makan Yang Teragama Yang Lain Minta Doa Orang Tua Minta Doa Restu Orang Tua Mudah Apa Yang Kalian Cita Citakan Dapat Tercapai Teliti Dalam Membaca Soal Soal Jangan Lupa Dibaca Seteliti Mungkin Dan Yang Paling Utama Percaya Diri Percaya Pada Kemampuan Diri Sendiri Terus Mengasah Terus Mengembangkan Dirinya Sehingga Akan Mampu Bersaing Dengan Teman Temannya Teman Teman Yang Seusia Kalian Karena Makin Tahun Pertembangan Persaingan Semakin Ketat Itulah Tips Tips Selamat Menghadapi Penilaian Tengah Semester Semoga Nilai Kalian Lebih Baik Dan Paling Utama Jangan Lupa Selalu Mohon Doa Restu Kepada Orang Tua Dan Selalu Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Agama Dan Kepercaya Masing Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahun Tengah contrario Jangan Jangan Tengah Eh Tengah Tengah Terima kasih. Terima kasih.